Ketika Zaid bin Sabit usia 11 tahun dan pertama kali masuk Islam, beliau langsung ingin mengikuti Perang Badar. Akan tetapi Rasulullah S.A.W. melarangnya, karena usianya yang masih kecil, dan dia pun mencari potensi lain yang ada pada dirinya. Dan ia temukan kalau dia adalah orang yang cerdas. Cirinya ketika dia usia 11 tahun dan belum lama masuk Islam, ia bisa menghafal semua surah Al-Quran yang turun pada saat itu baru 17 surah yang turun. Kemudian Zaid bin Sabit membacakannya di depan Rasulullah S.A.W., kemudian beliau kagum dan berkata, Zaid, pelajarilah bahasa dan tulisan orang-orang Yahudi, karena aku demi Allah tidak percaya kepada mereka atas surahku. Kemudian ia mempelajarinya selama dua pekan dan ia sudah menguasainya dengan baik, bahasa dan tulisan. Maka akulah yang menulis surat Rasulullah S.A.W. jika mengirim surat kepada mereka. Riwayat Imam Ahmad Maka akulah yang menerima kasih. Terima kasih.